Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini kita kembali lagi ya di YouTube channel channel kode pada video kali ini yuk saya bakalan nge-review aplikasi lebih keuangan sini di buat kalian yang punya toko yang mau nyimpen tetap keuangannya di database ini contohnya seperti ini ya ini untuk halaman landing page ada lokasi alamat jam buka ini ada galeri terus layanan ini cukup keren untuk belajar inilah halaman landing page dari aplikasi keuangannya kita coba untuk login nah untuk link login yaitu ya tambahin slash out mesmas login itu akses loginnya untuk username admin terus passwordnya 123 ya kita cek dashboard adminnya nah ini halaman dashboard admin dari aplikasi ini cukup kerennya iya jadi untuk memantau keuangan pendapatan hari ini kita coba untuk kemasukannya jadi untuk pemasukan ini untuk pemasukan ini untuk pemasukan ini berarti berarti ada penjualannya atau ada layanan yang dibeli ya kita contohkan broksur ini statusnya adalah pending sama selesai contohnya di input dan terminal saya contohkan 20.000 ya ini statusnya adalah pending sama selesai ini untuk pemasukan ini untuk pemasukan kita cek di dashboard ini otomatis bertambah kita contohkan lagi untuk pengeluarannya nah sepertinya ini salah penulisannya ini jumlah pengeluaran nah contoh kalau penulisannya kita cek lagi nah sudah bertambah untuk pengeluarannya ya lalu ada fitur cetak laporan juga ya nah ini untuk laporan transakinya bisa dipilih mau pengeluaran atau pemasukan yang mau dicetak ini tanggalnya custom tahun keren ini kita coba cetak nah ini untuk pemasukan pengeluaran jumlah terus data usernya ini ada admin sama pegawai ya untuk settingan halaman beranda ini ada di bagian kiri bawah jadi ini untuk setting pending page ya semuanya ada di halaman admin area jadi nggak perlu moding lagi jadi semuanya sudah tersedia ya iya lapis tinggal pakai ini cukup mudah ini untuk settingan gender tender lalu ini yang tidak untuk teman slidernya nah ke sini layanan bisa ditambah layanan lalu galeria galeri ini yang di bawah terus jam buka Hai dengan settingan jam bukanya hai 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 nah iya aplikasi keuangan ini tetap buat kalian yang punya toko yang mau simpan keuangannya di komputer lebih praktisnya jadi enggak terlalu banyak buku karena ada fitur cetak informasi ini menggunakan prangok korek meter nanti kalian bisa download download di blue canggih kode ya nanti saya tepelkan disini mungkin cukup sekian review kali ini ini open source yang gratis semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh